Intro Belum lama menikah rumah tangga Rohimah dengan suami bulenya asal Turki Kini Kandas. Rohimah tengah proses perceraian dengan suami bulenya itu. Sebelumnya ia cekcok soal sang suami yang tak mau bante nafkahi anak-anaknya. Dia pun terpaksa kabur dari pelukan suami barunya demi anak-anaknya. Sayangnya perlakuan tak mengenakan harus dirasakan mantan istri Kiwil itu. Dia ditagih bakunya hutang yang harus dibayarkan sebelum lepas dari suaminya itu. Mulai dari mas kawin berupa gelang, halung dan cincin terpaksa diminta untuk olehnya. Belum lagi biaya pengeluaran, biaya untuk mengajak Rohimah ke Turki yang mencapai 70 juta rupiah. Dilanjir dari tribunewsmaker.com Waktu dia ngobong sudah ditekan-tekan begitu. Kelang saya, mas kawin disurut, dicopot, cincin dia lupa kali ya. Ujar Rohimah dikutip dari kanal Youtube Penny Rose Official. Semua dijajarin pengeluarannya sampai sekitar 70 juta rupiah. Saat itu dia bilang kalau kamu mau keluar bayar dulu ini ujarnya. Rohimah tak menyangka mendapatkan perlakuan seperti itu. Hidupnya tertekan dan bimbang di saat yang sama ia amat memikirkan anak-anak yang butuh dirinya. Namun di sisi lain, ia bang terpaksa dan dipaksa membayar uang pengeluaran itu. Entah bingung maksudnya apa, apa sengaja buat tangan saya, atau gimana biar gak pulang ke Indonesia jelasnya. Bukan hanya persoalan uang pengeluaran yang diminta untuk diganti. Paspor milik Rohimah juga tertahan oleh suami barunya. Ini paspor kamu, ini pengeluaran kamu, ini bayar paspor saya kasih katanya. Rohimah mengakui nekat pulang ke Indonesia tanpa restu suaminya karena ia sudah merasa tertekan. Ya benar-benar kabur saya, habis gimana saya tertekan disuruh bayar mas kawin yang dia kasih diperantelin sama dia disuruh lepas, kata Rohimah. Rohimah hanya bisa menangis saat itu memohon ke Tuhan agar ia bisa pulang ke Indonesia. Mengingat kondisi anaknya di Indonesia, salah itu sangat membutuhkan dirinya. Saya juga gak tega lihat anak-anak saya makan, gak ada apa-apa, mau kemana-mana harus pinjem duit ke warung. Pinjem duit sama depan rumah buat isi bensin Rp10.000-Rp20.000. Sekarang masih ada hutang Rp110.000 lagi, ujarah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plok Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.